Intro Nungguin ya Oke, kalau kalian sudah masuk ke aplikasi ElicMotionnya Seperti biasa, kita tanda plus Asphalt 3 4 banding 5 Resolusi 1080p RAM RAT 30fps Warna background atau latar belakang Kita pilih hitam Abis itu kita buat project Oke, disini tinggal kita masukkan dulu Untuk back soundnya ya guys Oke, kita masukkan dulu Oke, disini Ini ya guys ya Oke, disini tinggal kita tanda Untuk tanda beatnya Untuk tanda beatnya sendiri Kalian bisa cek di pin komentar Atau enggak di deskripsi nanti Ini akan saya nandai dulu Nah, disini kalau kalian sudah selesai Untuk tanda beatnya Disini tinggal kita masukkan dulu Ke saya untuk backgroundnya Oke, nah yang ini ya guys ya Saya pakai backgroundnya ini dulu Kita pangkas ke Kita ini guys ya Kita kesel tempat kesini Kita panjang Kita pangkas di dua bagian Seperti ini ya guys ya Nah, disini Kita klik foto yang di bagian kedua Kita klik Kita klik icon nomor 3 Disini kita zoom ya guys ya Nah, sekian aja Kita klik icon nomor 3 Yang nomor 1 Oke, disini Kita kasih keyframe Di setiap tandanya ya guys ya Kita kasih keyframe ya guys ya Kita kasih juga Kita kasih disini Oke, abis itu disini Kita taruh di tengah-tengah Enggak terlalu tengah Oke, disini juga Untuk di tanda pertama ini Terserah kalian mau keser kemana Sesuai selera kalian sih guys ya Oke, yang ini kita keser ke bawah Yang ini kita Ubah ke normal Nah, seperti ini Oke, disini Di setiap Di setiap tandanya Ini guys ya Di setiap antara tandanya Kita kasih Kurva ya guys ya Kurvanya yang ke atas Seperti ini ya guys ya Nah, semuanya yang ke atas Oke, ini juga ke atas Semuanya ya guys ya Tanpa terkecuali Anjir Nah, seperti itu ya Anjir Nah, nanti kayak gini ya guys ya Nah, disini tinggal kita keluar Disini kita klik tanda plus Kita pilih di set atau bentuk Disini saya memakai yang ini Keser yang tersegitu Kita selakan dengan tandanya Kita pergi ke Masjidan chrome Bentar Bersama kita kasih warna yang Hitam ya guys ya Kita pergi ke masjidan chrome Kita klik icon nomor tiga ini Disini kita ubah sampai PX nya itu Sampai ke 27 ribu ya guys ya Dan PX nya ini ya guys ya 27 ribu Gila sih emang Nah, seperti ini Habis itu kita klik icon yang paling di atas Disini kita ubah sampai kebawain ya guys ya Kita kebawain Kita geser kebawain untuk layarnya ini Bawain lagi Sampai fotonya ini kelihatan ya guys ya nantinya Nah, segini Nah, segini tinggal kita duplikat Yang di atas ini Tinggal kita keatasin ya guys ya Sampai segini Disini langsung aja kita gabungin ya guys ya Untuk 2 steps atau 2 bentuk Kita gabungkan Nah, ini kan ada Sedu atau bayangan ya guys ya Disini kita Kita klik move on From Kita klik icon nomor 2 Di step tandanya ini Kita kasih keyframe Seperti tadi ya guys ya Nah, disini juga seperti tadi Nah, untuk yang di akhir Biarkan normal Disini di tanda pertama ini Kita ubah Sekali gini Agus Benar ini Kita perkecil dulu Rahmat Fawzi Nah, segini Oke, kita buat kayak gini Ini kita ambil dingin lagi Seperti ini Ini kita buat kayak gini ya guys ya Nah, segini Ini Nah, segini Untuk yang ini Biarkan normal Agusnya Abis itu Di setiap Antara keyframe Atau tanda Kita kasih kurva Seperti ini Agus yang ke atas Nah, yang ke atas Ini juga ke atas Oke, ke atas Ini juga ke atas Nah, nanti Hasilnya Kurang lebih Gak gini ya guys ya Oke, disini Kita klik icon Kita klik yang grup satunya Lagi Kita percuma Pentang film Kita klik icon 03 Kita kasih tanda Kita kasih tanda Seperti ini Dan kita terus disini Nah, kita semakan Untuk tanda yang di akhir Sendiri ini Kita ubah Sampai Fotonya Gak kelihatan Ya guys ya Atau tertutup Ya guys ya Oke, anjik ini Balikin lagi Kita ubah Sampai Ke normal lagi Ya guys ya Bentar Kita kasih Coba kita kasih kurva Ini masih bisa lagi ya guys ya Bisa lagi ini Anjir Kebalik cuy Nah, cukup Sekiranya Di 8000 Nah, nanti Kayak gini Ya guys Untuk kurang Lebihnya Oke, disini Kita pergi ke Foto-foto Yang pertama Kita klik fotonya Kita pergi ke efek Kita tambahkan efek Efeknya Alatannya ada Didistorsi Disini Kita tambahkan Upin atau Tiles ya guys ya Di mirrornya Kita aktifkan Di crop Kita ubah Ke 1700 Ya guys ya Seperti biasanya Oke, seperti ini Kita kasih Tanda di depan Di belakang Dan di tengah Ya guys ya Untuk di tengah Di sisi sendiri Kita ubah ke normal Atau ke satu Habis itu Di antara tanda pertama Sama tanda kedua Kita kasih kurva Kurvanya yang ke atas Seperti ini Di antara tanda kedua Sama ketiga Kita kasih kurva yang ke bawah Ya guys Habis itu kita keluar Kita pergi ke offset Anjir Oke, kita kasih tanda Kita terus di awal Kita kasih tanda lagi Kita ubah sampai Ke 10 ribu Ya guys ya Anjir Nah, seperti ini Kita taruh di depan Di belakang Maksudnya kita keluar Kita pergi ke Masa rantram Kita pergi ke kecil Ya guys Untuk fotonya Nah, segini aja Di antara 500an Oke, ya Nah, oke Disini tinggal kita tambahkan foto lagi Oke, kita lemahkan yang ini Kita sesuaikan Kita pergi ke efek Kita lemahkan efek Efeknya kita pilih Diles lagi atau pin Dimitri kita aktifkan Dikrub kita kasih dua tanda Di depan Sama di tengah Seperti ini Saya gak usah terlalu ke tengah Untuk yang di tanda Yang ketengah itu Kita kasih Kalau kita ubah ke 1300 300 350 Seperti ini Habis itu Kita kasih kurva Kurvanya yang segini Saya gak usah Terlalu banyak Habis itu kita keluar Bergi ke efek Kita lemahkan efek Kita tambahkan efeknya Yang dimove and transform Disini kita tambahkan Yang oscillate Atau bangambing Jadi angel Atau sudut Kita ubah ke 0 Di magnitude Kita nolin dulu Kita ke standar Kita terus di akhir Kita kasih standar Kita ubah sampai 499 Atau full Kita terus di depan Kita kasih kurva Kurvanya seperti ini Oke kita keluar Pergi ke efek Kita bukan efek Kita tambahkan Yang di color and lag Kita tambahkan Expiosur gambar Atau papatan gambar Di expiosur Kita kasih tanda Kita terus di akhir Kita kasih tanda lagi Kita ubah sampai ke 1 Nah 1,50 Ya kita ya Waksudnya Nah sampai full aja Kita taruh di depan Kita kasih kurva Kurvanya Yang ke atas Gini ya Oke kita keluar Nah ini Sudah jadi Ya kita nanti Kayak gini ya Nah Kita coba Terjawab Oke Disini tinggal Kita masukkan lagi Fotonya Nah ini Kita sesuaikan Sampai kesini Kita pergi ke Move and Transform Kita klik ke Nomor 3 Disini kita ubah Sampai ke 1800 Jangan Ke 1900 Saja Kita klik Nomor paling atas Disini kita ubah Kesini ya Kesana Oke tinggal kita Pangkas Semuanya dulu Habis itu Di foto potongan Yang pertama Yang ke Saya yang ngezoom ini Kita kasih Kita pergi Masa transform Kita klik Nomor 2 Kita kasih tanda Kita terus di Depan Kita kasih tanda Kita ubah ke 10 Kita terus di belakang Kita kasih kurva Yang seperti ini Kesah Oke Yang kedua Juga sama Kita pergi ke Masa transform Kita klik Nomor 2 Kita kasih tanda Kita terus di depan Kita kasih tanda Kita ubah ke Minus 10 Atau kebalikannya Kita terus di belakang Kita kasih kurva Kurvanya seperti ini Di foto yang ketiga Ini gak usah kita Papain Ya kesah Bebas Ini kalau mau Papain Disini gak Saya papain Ya kesah Nah nanti Jadinya Kayak gini Ya Ini kurang Mantep Kurang banyak Maksudnya Nah segini Ke 16 Aja Oke Yang ini Kita ubah juga Ke Minus 16 Nah Kita coba dulu Anjir Kurvanya gimana sih Ini Nah Nah tinggal kita salin Efek yang ini Kita paste Disini Atau kita tempel Ya kesah Di tiga foto ini Nah kita coba dulu Nah ini Apaya gue Lumayan ngelag Ini guys Disini Disini tinggal kita tambahkan foto lagi Kita selakan Kita langsung tambah aja Kesah Nah Ya disini tinggal kita tambahkan foto lagi Oke kita potong Sampai kesini Disini tinggal kita potong Diga foto ini Kita pangkas-pangkas dulu Disini kita pergi ke Kita klik fotonya Kita pergi ke efek Kita remukan efek Kita tambahkan efek Keliatannya ada di Move and transform Kita pilih Oscillate atau Bangambing Ya guys ya Bentar Bentar Ini jangan Yang kayak gini guys Bentar ini kita hapus dulu Fotonya Nah ini seharusnya Kita panjang Seperti ini Saya boleh lupa sih Kita berkecil Oke Habis itu kita duplikat lagi Kurang kecil guys Nah segini kita duplikat Kita sesekan Yang tandanya Kita pangkas Kita klik move and transform Kita klik ke nomor 3 Kita kasih tanda Kita terus di depan Kita kasih tanda Kita terus kesini Kita ketengah-tengah tandanya Yang ini Yang ini sama yang ini Oke Tapi gak usah terlalu ketengah Nah segini Habis itu kita ke belakang Angin ya guys ya Oke jangan lupa juga Kalian kasih kurva Nah nanti hasilnya kayak gini Bentar guys ya Ini kebanyakan nih bor Nah tinggal kita duplikat lagi Kita sesuaikan Kita geser aja Gak usah kita pangkas Nanti takutnya gak sesuai Nah ini kita hapus dulu Nah kita Sesuaikan dengan lagi Nah disini Kita kasih tanda Kita terus di depan Kita kasih tanda segini Kita mundurin ya guys ya Nah kita kasih kurva Nah seperti ini Ini nanti kayak gini ya Kesat Zaza anjas Yang ini Coba kita kasih kesel Apakah sinar mantep atau enggak nih Atau terus disini Nah Oke disini Kita fullin nih Gak kelihatan anjir Segini aja Gak usah travel Terus depan kita kasih kurva Ya guys ya Nah lumayan guys ya Di foto yang paling bawah Kita klik Kita pergi efek Kita tambahkan efek Kita tambahkan blur Ya guys ya Kita tambahkan yang Gak sendur Ini gak usah kita Apa-apain Habis itu Di foto yang paling atasnya Ini kita tambahkan efek Kita tambahkan efek Kita klik yang Ini keselan Apa sih Nah kita klik Move and turn from Kita tambahkan yang Oscele tambah ngambing Di angel Kita ubah ke 0 Dimangin itu Kita nolin dulu Kita kasih tanda Kita terus di akhir Kita kasih tanda lagi Kita ubah ke 499 Atau volt Kita terus di depan Kita kasih kurva Kurvanya seperti ini Ya guys ya Keluar Pergi ke efek Kita tambahkan efek Kita tambahkan efek Yang di drawing and edge Disini kita tambahkan Contour line Disini guys ya Oke di warnanya Kita ubah ke hitam Di outside ini Kita ubah ke 0 Di white ini Kita ubah sampai ke 20 ya guys ya Sampai ke 30 Di 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 vet ini kita ubah Kita aktifkan ya guys ya Ini kurang Jelas nih guys ya Untuk yang di white Nah segini Kita keluar Kita tambahkan efek Efeknya kita pilih yang Explosor gamma Di exposure kita kasih tanda Kita terus di depan Di belakang Maksudnya Kita kasih tanda lagi Kita ubah sampai ke Satu Kita ubah ke satu Abis itu kita terus di depan Ikuti lempar sih Oke kita kasih kurva Kurvanya sedikit aja Kita keluar Ini udah jadi Kita copy efeknya Tinggal kita tambah disini Ya guys ya Oke kita tambah lempel Nah Nah kita coba dulu Terje awal Oke disini kita lanjut aja Oke disini kita lanjut aja Oke kita tambahkan lagi fotonya Kita tambahkan yang ini Kita sesuaikan Kita salin lagi efek yang ini Ya guys ya Kita copy Kita pastekan disini ya guys ya Oke Oke kalau sudah kita keluar Kita tambahkan background lagi Kenapa kotaku gratifin Dan anjir Oke kita tambahkan lagi untuk backgroundnya Ya guys ya Oke kita sesuaikan kesini Kita potong disini Tinggal kita potong-potong lagi Oke abis itu di foto potongan pertama ini Kita berkecil ya guys ya Berkecil segini Nah di tiga ratusan yang ini juga sama 389 yang ini juga sama Ya guys ya Pokoknya tiga foto ini harus sama ya guys ya 300 berapa guys Lupa sayang 389 Sering lupa guys kalau record 389 ini juga 389 Oke abis itu kita klik Kalau sudah kita klik econ nomor 2 ini Kita mulai dari awal dulu Biar gak terlalu tumit Kita klik econ nomor 2 Kita miringin ya guys ya Nah kita miringin segini Oke kita miringin Sampai ke 29 Yang ini juga sama Kita minusin ya guys ya Minus 39 29 Ini juga sama ya guys ya 29 juga Ya 27 gak apa-apa sih Kita coba dulu Nah ini biar mantep ini Agak kita geser kesini ya Keser untuk fotonya Nah yang ini juga Kita geser sesuaikan dengan tandanya Pokoknya ini sampai gak ada cicak Ya setiap jejaknya ya guys ya maksudnya Nah Nah disini tinggal kita tambahkan lagi backgroundnya ya guys ya Kita tambahkan lagi backgroundnya Terserah kalian Habis itu kita ubah Kita Caranya kita tahan Yang sampingnya ini guys ya Yang sampingnya ini Kita tahan Kita geser ke bawah Nah kita sesuaikan Nah kita sesuaikan Di opacity-nya Agak kita turunin ya guys ya Oke abis itu kita keluar Kita tambahkan efek Kita pilih gloss and blur Nah seperti ini Tinggal kita salin lagi efek yang ini Kita tampil disini ya guys ya Kita tampil disini ya guys ya Nah Nah Oke kalau sudah kita tambahkan lagi foto Kembali lagi Kita sesuaikan Kita salin lagi efek yang ini Atau kita copy Nah kita tampil disini ya guys ya Nah nanti jadinya kayak gini ya Kita kita coba dulu dari awal Ayo guys maaf ya guys ya Kalau lag tadi Oke disini kita tampilkan lagi backgroundnya Mulai coba Nah kita tampilkan ini Kita potong sampai kesini Kita coba dulu ya Nah kita potong aja Kita coba aja sama kesini Penas kanan Nah ini kita tempel lagi foto yang tadi ya guys ya Kita potong Kita kasih yang seperti ini guys ya Meeting seperti ini Kita ubah ke 20 derajat Yang ini Nah kita ubah ke minus 20 derajat Nah Oke tinggal kita tambahkan lagi backgroundnya Pasung disini Kita salin efek yang paling di depan Nah ini kita salin Oke untuk yang ini Kita tempel aja disini Di offsetnya ini Yang dibelakang ini kita ubah ke 5000 aja Oke kita keluar Kita tambahkan efek Efeknya kita pilih Stilet Oke angelnya kita ubah ke 0 Magnetic Kita ubah ke 0 Kita kasih tanda Kita di belakang Kita ke standar Kita ubah sampai full Kita kasih kurva Seperti ini Kita keluar Seperti efek Kita lemahkan efek Kita lemahkan yang SOSUR GAMA Kita papanan GAMA Di ekspresif kita ke standar Kita harus di akhir Kita akan standar lagi Kita ubah ke 1 Ya guys ya Ke full aja lah Kita harus depan Kita akan sekurva yang ke atas Seperti ini ya guys ya Oke disini tinggal kita berkecil Untuk backgroundnya Seperti ini ya guys Oke disini tinggal kita Tambahkan foto lagi Nggak bisa pencet nih Nah kita potong Sama kesini Tinggal kita potong-potong Aja disini Oke Kita tambahkan efek Oke kita tambahkan Tils atau bin Di mirror kita aktifkan aja Untuk mirrornya Nggak usah kita apa-apain Yang lainnya Keluar Kita tambahkan efek Kita tambahkan yang Oscillate Atau umbang ambing Ya guys ya Ancel kita ubah ke 0 Di magnitude Kita ubah ke 0 dulu Kita kasih tanda Kita terus di akhir Kita kasih tanda Kita ubah sampai full Atau 499 Kita taruh di depan Kita kasih kurva Seperti ini ya guys ya Kita keluar Terakhir efek Kita tambahkan efek Kita tambahkan yang Exposure Gemah Di exposure Kita kasih tanda Kita terus di depan Kita kasih tanda lagi Kita terus sampai full Kita taruh di Di depan Maksudnya ini yang di belakang Kita kasih kurva Yang ke atas Ya ke sana Nanti kayak gini ya Nah Jodak-jodak slow Ini kayak efeknya doang Yang kelihatan Nah disini tinggal kita Salin aja Dan efeknya Kita tempelkan Nah Seperti itu ya guys ya Nah seperti itu Disini kita tambahkan foto lagi Sama anjir fotonya Kita masukkan yang lain Sama itu tadi Gisa Ini oleh kali Loh Oke disini Keputu yang itu Kita salin Efek yang ini Ya guys ya Nah kita Salin Atau kita copy Kita tambah disini Nah 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 untuk Di durasi 15,22 Atau nanti Ya guys ya Ini ya Bisa kalian lakukan Seperti cara yang Di depan ini Gisa Nah Oke Langsung aja Gisa Saya jelasin Di detik 15 ini Ya guys ya Nah Nanti akan saya jelasin lagi Disitu ya guys ya Pokoknya ini Caranya Seperti di depan Tadi yang ini Ya guys ya Nah Caranya seperti yang Di depan itu ya guys ya Sama persis Ya guys ya Nah ya Mungkin gak saya jelasin Lagi saya Mungkin ya Kalian gak tau lah Kalau kalian nonton Dari awal Nah Gisa Nah Seperti itu Kayaknya Konsepnya Juga sama Ya Nah Seperti ini Yang gak usah Saya jelasin Ya guys ya Kalau kalian nonton Dari awal Ya Udah tau ya Caranya Yang seperti ini Itu kayak mana Ya Ini kan Saya kasih banyak Contoh Ya guys ya Gak banyak Juga sih Ya lumayan Ya guys ya Nah disini Terserah kalian Mau kalian pakai Yang mana aja Kita coba dulu Dari awal Di depan ini Saya ini Tadi lupa Tambahkan efek lagi Saya lupa Kita tambahkan Oscil Lombang ambing Di angel Kita ubah ke 0 Di mic itu Kita ubah ke 1 Kita kasih standar Kita terus di akhir Kita kasih standar Kita ubah sampai full Lalu di depan Kita kasih kurva Yang ke atas Kita tambahkan Efek lagi Kita tambahkan Exposure Gemah Topal dan Gemah Oke di ekspresi kita Kita ke standar Kita terus di depan Di akhir dulu Maksudnya Kita ke standar Kita baru sampai full Kita terus di depan Kita kasih kurva Yang seperti ini Ya guys ya Oke abis itu kita keluar Disini Kita buat Efek partikel Atau gimana Kita tambahin aja Efek partikel Kita tambahin Efek partikelnya Kita klik tanda plus Kita masukkan Shaps Tercerah kalian Saya pakai yang ini Habis itu kita fullin Oke disini kita Perpancing sampai ke akhir Disini kita tambahkan Efek Efeknya Wartanya ada di Ini Kita pilih delaynya Tolter Kita klik yang copy background Atau saling latar belakang Ini gak usah kita papain Kita keluar Kita efek Kita bukan efek Kita tambahkan Yang prosedural Sampai di single like ini Oke disini Kita tambahkan Yang Kita tambahkan Yang simple Start fill Kita Pilih start Pengaturan standar Di posisi Kita perkecil dulu Oke Di posisi Z ini Kita klik Yang set aja Kita kasih Tanda Kita ratu Di awal Kita kasih Tanda Kita ubah Sampai Ke Banyak-banyaknya Yang bisa Nah sama Ketika ribu Tertipan Oke Di size Ini Kita ubah Sampai Bentar Siapa nih Ke senangnya Yang anjir Size ini Untuk ukurannya Ya guys Nah Segini aja Di warnanya Saya pakai putih aja Ya guys Nah Nanti kayak gini Benar Sese Ini terlalu Besar Kita kecilin aja Segini Kita coba dulu Nah Kira-kiranya Seperti itu Ya guys Ini Ini kan Saya kasih Beberapa Contoh Yang lumayan Ini Teruslah Kalian Kalian mau Pakai Yang mana Aja Kalian Bisa Bikin Kombinasi Sendirinya Ini Kita Toba Dulu Tadi Awal Ya Disini Akan Saya Skip Untuk Proses Pembuatan Selanjutnya Oke Disini Akan Saya Tunjukkan Nanti Ya Oke Guys Kalau Kalian Sudah Selesai Untuk Pembuatan Project Disini Tinggal Kita Save Ini Belum Saya Ke Atas Ini Nah Sudah Disini Tinggal Kita Save Kita Klik Ini Tinggal Kita Export Oke Mungkin Kodan Tutorial Dari Saya Segini Untuk Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Oke See The Next Video And Bawa Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Biar Channel Ini Bisa Lebih Berkembang Lanjut Kesatukan Di